Intro Halo, kembali lagi bersama Pak Mutagri Science di channel kita Atani Oke, sahabat Tani, sekarang saya akan sedikit sharing Kami kebetulan mendapatkan proyek dari klien kami ya Ini memasang alat vertigasi Bisa dilihat sendiri ini, ini sudah terpasang semua ya Ini kita tanam, kebetulan ownernya menanam dengan metode shelter ya Semi greenhouse, jadi greenhouse masih terbuka Kebetulan kami menerima orderan job irigasi tetes seperti ini Bisa dilihat sendiri Kita menggunakan semua peralatan irigasi ini, tetes ini Menggunakan produk dari Rifulis Ini selang PE16-nya juga dari Rifulis Drippernya menggunakan Rifulis yang spesifikasi 2 liter per jam Lalu ada ini splitter ya, juga dari Rifulis Lalu ini selang PE5mm kita menggunakan lokal saja Karena kebetulan yang Rifulis lagi kosong Kita menggunakan selang PE5mm lokal Lalu kita menggunakan stick drip equalizing flow Yang ini memang khusus untuk digunakan di percabangan ya Nah ini juga dari Rifulis Setelah seperti ini Kita menggunakan sistem percabangan Sedikit informasi buat teman-teman Mungkin selama ini teman-teman pernah beli stick equalizing flow seperti ini ya Dari Rifulis Teman-teman mungkin ada yang merasa saat memasukkan ke selang 5mm ini Terasa sangat sulit Kecuali dipanaskan dulu ya Dibakar atau digodok Baru nanti dia akan mudah masuk Tetapi desain terbaru Rifulis ini Keluaran terbaru sekarang sudah desainnya diperkecil Sedikit diperkecil Sehingga teman-teman bisa dengan mudah memasukkannya seperti ini Tanpa memanaskan selang 5mm ini Itu saja informasi yang berguna kali ini Jadi teman-teman jika membeli Rifulis Equalizing flow yang terbaru ya Seperti ini Secara bentuk ini persis sama ya Hanya saja jika teman-teman Bandingkan dengan yang versi lama Ini untuk regulatornya Terasa lebih kecil sedikit Supaya masuknya bisa smooth seperti ini Itu saja Silahkan teman-teman jika ingin menanyakan Tentang masalah irigasi tetes Silahkan tinggalkan komen di kolom komentar Nanti kita akan berusaha menjawab sebisa mungkin Sekian konten kali ini Kita akan bertemu di konten berikutnya Gaskin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya